Deklarasi gak diundang mas? Deklarasi gak diundang mas? Memang tidak diundang ke acara deklarasinya ya mas? Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Saya ucapkan selamat ya buat Pak Mahfud MD dan juga Ganjar Pranowo Yaitu sebagai pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 Nah disini merupakan sosok yang komplit Sosok yang bakal ditakuti lah oleh pelaku korupsi Apalagi kalau kita lihat pada waktu lalu ya Bahkan Pak Mahfud MD setuju Yaitu tentang pembuktian harta terbalik Dan bahkan juga akan melakukan tindakan tegas bagi pelaku koruptor Yaitu penyitaan aset Dan memiskinkan Wah disini sangat ditunggu-tunggu ya geberakan ketika besok Ya semoga saja lah Harapan saya keduanya bisa jadi presiden dan wakil presiden pada 2024 hingga 2029 Nah bahkan disini yang paling unik Yaitu ketika deklarasi Pak Mahfud MD sebagai Cawapres dari Ganjar Pranowo Ada yang unik disini Yaitu apa? Yaitu tanpa kehadiran presiden Joko Widodo dan Gibran Bayangkan setelah seminggu ini kita sangat diubek-ubek perasaan Apalagi ada makamah keluarga dan lain sebagainya Perasaan diubek-ubek dan ternyata ketika pada hari H Yaitu deklarasi Cawapres dari Ganjar Pranowo Bahkan presiden Joko Widodo dan Gibran tidak hadir Semuanya bertanya-tanya ada apakah ini ya? Kalau kita ketahui yaitu presiden Joko Widodo saat ini melakukan lawatannya ke Beijing Tetapi kan tidak hanya itu saja ya pertanyaan kita Kenapa tidak menunggu presiden Joko Widodo saat dideklarasikan Cawapres yaitu Pak Mahfud MD Seharusnya kan nunggu presiden Joko Widodo datang Atau presiden Joko Widodo lah datang di Indonesia dan menunda lawatan ke Beijing Kemungkinan juga susah ya Kemungkinan itu sudah dijadwalkan Atau bagaimana saya kurang tahu Tetapi menurut saya disini deklarasi dari Cawapres Pak Mahfud MD Tanpa kedatangan dari presiden Joko Widodo merupakan ya kurang lengkap gitu menurut saya Tetapi abapun itu saat ini juga sudah dipilih Yaitu Cawapres adalah Pak Mahfud MD mendampingi Ganjar Pranowo Dan disini lagi ada yang mengejutkan Gibran Disini Gibran nampak tidak hadir juga Di acara deklarasi Cawapres dari Ganjar Pranowo Entah disini ada apa? Apakah terbukti? Yaitu besok akan menjadi Cawapres dari Pak Prabu Subianto Apalagi pada berita-berita yang beredar Pak Prabu Subianto itu kekeh Menginginkan Ganjar sebagai Cawapresnya Pada Pilpres 2024 mendatang Tetapi juga dari kabar yang beredar Dari Pak Prabu sendiri sudah menentukan Cawapresnya Yaitu Erick Thohir Entah disini siapa yang benar Dan semoga saja Cawapres Gibran disini Pendamping Prabu Subianto tidak benar adanya disini Menurut saya kurang cocok lah disini Nah disini bahkan juga dikomentari oleh Bang Nalar Mas Gibran kayak orang bingung Deklarasi gak diundang Mau nobar di kantor BDI Perjuangan Solo Sudah gak enak hati Inilah salah satu bukti sahih Mengapa peraturan usia minimal 40 tahun Untuk Cawapres dan Cawapres diterapkan Kalau saya pribadi sih Usia 35-30 tahun menurut saya gak masalah Tetapi tidak sekarang ini Saat ini menurut saya terlalu dipaksakan Apalagi mendekati Pilpres 2024 Mendekati pendaftaran di KPU Pada tanggal 19 Oktober hingga 20 November Menurut saya disini terlalu kentara Ada pemaksaan disitu Nah saya tidak setujunya disitu Terserah besok ketika mau dilakukan Peraturan minimum 35-30 tahun Menurut saya tidak masalah Tetapi untuk peraturan pada Pilpres 2029 Karena disini menurut saya terlalu dipaksa Dan seperti ini ketika ditanya oleh wartawan Jika Gibran tidak hadiri acara deklarasi Cawapres Dari Ganjar Pranowo Seperti ini videonya Nah bahkan disini juga Gibran Mengaku tidak diundang deklarasi Pada waktu lalu juga ketika Peresmian kantor DPC di Solo Juga Gibran terlihat Tidak hadir atau tidak diundang juga Nah dari sini saya penasaran Kira-kira komentar-komentar dari para netizen Seperti apa ya disini Diundang DPC aja gak datang Awok-awok Sok penting Seharusnya dijawab tegas Jadi tidak digoreng Jadi keriuk Yang bikin jadi keriuk kan dia sendiri Video diatas kan membuka peluang lagi Dia jadi keriuk Yang capek kan pembujiannya Bikin alibi apa Supaya masuk akal Oh serius kerja Padahal kayak linglung Kalau gua jadi mending Jadi Cawapresnya Pak Wo Pindah partai daripada jadi Petugas mulu Betul banget Biar gak linglung gitu Kasian sih Padahal harapan masa depan Dengerin omongan sakti Bapak Ojo Kesusu Ya masalahnya Jokowi gak tegas Sama anak-anaknya Ya memang Kalau menurut saya sih Presiden Jokowi Dodo Tidak pernah mengintervensi apapun Apalagi juga Mengintervensi Anak-anaknya ya Untuk ikut ke BDIP misalnya Jangan menjadi Cawapres Karena memang usianya sudah Sudah besar ya Sudah 30 ke atas Terbukti disini Yaitu bahkan dari anak-anaknya saja Presiden Jokowi Dodo Tidak pernah Mengintervensi apapun Seharusnya bisa mikir sendiri lah Apalagi juga Jalan Gibran masih Panjang sekali ya Dan juga digadang-gadang Oleh pendukung-pendukungnya Menjadi Cawapres lah Pada Pilpres 2034 Dan seterusnya Jadi disini menurut saya Presiden Jokowi Dodo Tidak pernah Mengintervensi apapun Juga tidak pernah Mengintervensi MK Kalau misalkan Presiden Jokowi Dodo Turun tangan Sekalipun Pasti Putusan MK Tetap Pada usia minimum Syarat Cawapres dan Cawapres Adalah 40 tahun Bukan ada Pengecaulian Dan Bla 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 disitu Nah disini bahkan Dari Gibran sendiri Tidak diundang Gibran nonton Siaran langsung Deklarasi Cawapres Ganjar Nah disini Ternyata Gibran Menyaksikan secara langsung Deklarasi Ganjar Pranowo Bayangkan Kalau anda lihat Pada waktu lalu Ketika deklarasi Ganjar Pranowo Dan juga Pak Mahfud MD Itu dilakukan secara Sangat sederhana Sekali Sangat sederhana Sangat keren sekali Pokoknya Wali kota Solo Gibran Raka Bumi Raka Memilih menonton Siaran langsung Deklarasi Mahfud MD Cawapres Ganjar Pranowo Pasalnya dirinya Tidak diundang Dalam acaras Deklarasi tersebut Enggak Diundang deklarasi Enggak Iya Iya nonton Katanya di balik kota Solo Pada 18 Oktober Dirinya baru bisa menonton Deklarasi setelah Pekerjaannya selesai Iya Bariki nonton aku Tak rampung nih Gawian si ya Habis ini aku nonton Mau menyelesaikan kerjaan dulu Nggak diundang Ungkapnya Dewan cari terpisah Wakil Wali kota Solo Teguh Prakosa Mengatakan bahwa Belum ada perintah Untuk nonton bareng Deklarasi tersebut Selain itu Juga tidak ada undangan Kepala Daerah Untuk mengadiri deklarasi DPC saya Belum ada Nonton bareng Saya belum mendapatkan Arahan Nanti tak tanya Pak Ketua DPC FE Krudi Ujarnya Nah Bahkan disini juga Ada berita BDIP deklarasi Cawapres Ganjar Hari ini Jokowi disini Malah melanjutkan Kegiatan di Beijing China Artinya disini Presiden Jokowi Dodo Juga tidak hadir Pada saat acara Deklarasi Pak Mahfud MD Sebagai Cawapres Ganjar Pranowo Disini BDI Perjuangan Dan Parpol Koalisi Dijadwalkan Akan mendeklarasikan Bakal Cawapres Pendamping Ganjar Pranowo Di Pilpres 2024 Deklarasi itu Akan diumumkan langsung Ketua Memehkawati Soekarno Putri Bersama pimpinan Parpol lain Dari Markas DPP 18 Oktober 2023 Nah menurut saya Disini memang Ada yang beda Sekali ya Pada saat lalu Ketika mendeklarasikan Calon Presiden Dari BDI Perjuangan Disitu Bahkan Dihedampingi Oleh Presiden Jokowi Dodo Tapi Kenapa Pada saat ini Juga Tidak terlihat Presiden Jokowi Dodo Dan bahkan juga Gibran Ya Oke lah Apapun itu Untuk Pilpres 2024 Semoga berjalan dengan lancar Berjalan dengan aman Dan yang paling penting Berjalan dengan jujur Dan juga adil Terima kasih telah menonton